Terima kasih. 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 makanya itu harus cepat-cepat jangan tunggu-tunggu terlalu lama bahkan kalaupun misalkan survive juga akhirnya bisa bengkak jantung kayak tadi juga tapi ada satu lagi nih yang menarik dokter kita mau bahas juga, katanya kalau orang serangan jantung kita batuk yang keras, batuk-batuk terus katanya itu bisa melakukan diri, nah kita akan bahas satu lagi tetap di hidup sel iya, tadi kita bahasannya menarik banget nih dok, katanya batuk itu bisa melebarkan mencegah terjadinya serangan jantung, nah itu fakta atau mitos kita bisa sebut itu mitos, bisa sebut itu mitos, kenapa? karena batuk itu tidak mencegah serangan jantung tapi kalau sudah terjadi serangan jantung, terutama yang melibatkan pembuluh darah di sebelah kanan jantung, yang kita sebut sebagai right coronary artery itu seringkali terjadi komplikasi berupa denyut jantungnya pelan dan itu sering mungkin kalau kita melakukan tindakan katedrisasi atau kita melakukan tindakan pasang ring tiba-tiba pasien di jantungnya pelan jadi berarti kardi, denyut jantungnya kurang dari 40 yang kita lakukan saat itu adalah suruh batuk, dan itu menaikkan denyut jantung tetapi kalau dia mencegah serangan jantung itu enggak? berarti sebenarnya boleh dilakukan ya? jadi kalau sudah terasa-terasa nyeri, sakit gitu kita langsung batuk gitu ya dok ya itu malah yang lagi, bukan serangan jantung kan? itu malah yang lagi itu banyak reactnya jadi jangan sampai batuk itu menghalangi kita untuk mendapatkan pertolongan secara cepat menghalangi kita untuk datang ke rumah sakit itu yang salah jadi kalau misalnya terjadi serangan jantung terutama ini, yang bagian bawah jantung yang kita sebut bagian inferior itu kalau terjadi serangan atau sumbatan di pembuluh darah koronernya itu nyerinya seperti nyeri lambung jadi sering dianggap bahwa orang tersebut masuk angin atau sakit lambung sehingga datang ke rumah sakit telat kadang dokter yang jaga di UGD itu oh enggak apa-apa nih ini cuma sakit lambung biasa dipulangkan sampai di rumah meninggal itu kenapa? karena dia ada sumbatan karena jantung itu 4 dimensi jadi ada bagian depan, belakang, bawah nah kalau bawah ini mengalami infak atau mengalami serangan jantung dan dia nempel dengan otot diafragma dan berbatasan dengan lambung itulah yang kita sebut sebagai inferior infak dan itu mirip dengan orang sakit lambung jadi hati-hati kita enggak boleh telat gitu pemirsa ini saya tahu pemirsa hidup sehat banyak yang punya katanya GERD sakit mah nah ini bagaimana membedakannya antara sakit mah biasa dengan serangan jantung yang diuluh hati tadi? ya jadi yang pertama adalah kalau kita mengeluh nyeri dada atau nyeri uluh hati pikirkanlah yang paling berat dulu yang paling berat dulu adalah dia serangan jantung nah terutama kalau kita ada faktor-faktor risiko sakit jantung ada diabetes ada kolesterol tinggi ada hipertensi faktor keturunan kita merokok hati-hati jangan-jangan itu serangan jantung datang ke rumah sakit nanti direkam jantung dalam waktu 10 menit atau kurang bisa ditegakkan ini serangan jantung atau bukan oke nah dok ini ada lagi nih ini yang menakutkan untuk laki-laki katanya salah satu ciri-ciri penyakit jantung usia muda itu terjadinya disfungsi ereksi nah ini fakta atau mitos nih dok ini bisa mitos tapi tidak tertutup kemungkinan itu terjadi oke kenapa jadi gini pembul darah koroner pembul darah otak pembul darah di organ vital atau alat vital itu sama pembul darahnya kalau terjadi kerusakan di dalam pembul darah kalau di otak jadinya stroke di jantung terjadi serangan jantung penyakit jantung koroner di alat vital terjadi disfungsi ereksi nah itu harus kita bedakan kita harus periksakan caranya gimana satu kenali faktor risiko darah tinggi kencing manis orang kencing manis tidak ada serangan jantung bisa terjadi disfungsi ereksi orang serangan jantung minum obat-obat jantung ada obat jantung yang mempunyai efek disfungsi ereksi itu juga ada nah ini kalau sudah ngomong soal masalah di ranjang 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 itu kita tidur kan nah tidur tuh kadang-kadang ada orang ngorok mendengkur nah ini orang selalu bilang wah ini kalau mendengkur nih jangan-jangan kamu harus punya sakit jantung ini fakta atau mitos ya ada beberapa penelitian menyebutkan bahwa snoring atau mendengkur itu memiliki faktor risiko 6 kali lipat wah 6 kali lipat dok nah biasanya orang dengan mendengkur itu ada faktor lain di tubuhnya yaitu yang kita sebut sebagai sindroma metabolik dan ketenderungan orang mendengkur itu terjadi pada orang yang gemuk orang yang gemuk tentunya risikonya lebih tinggi kolesterolnya bisa tinggi tekanan darahnya bisa tinggi mungkin ada kencing manis ya kan sehingga yang terjadi adalah potensi itu bertambah sehingga bisa dikatakan sampai 6 kali lipat dia terjadinya penyakit jantung koroner tetapi fakta yang lain bisa juga dia tidak ada sakit jantung misalnya pada anak-anak mendengkur perempuan usia muda mendengkur belum tentu dia sakit jantung mungkin posisi tidur dia yang salah atau mungkin ada rinitis atau mungkin ada pebengkakan di daerah saluran nafas yang menyebabkan gangguan dari sirkulasi udara yang masuk dan keluar itu terhambat itu menyebabkan mendengkur kadang kita posisi bering ini aja bisa mendengkur jadi posisi tidur salah juga bisa bikin mendengkur tapi memang harus hati-hati karena ada faktor risikonya ya asal jangan salah kamar tidur oke buat ya jadi sekarang untuk orang-orang yang masih muda atau merasa muda sekarang tipsnya apa dokter Dian untuk mereka supaya bisa tidak sampai terkena serangan jantung oke tips yang paling sederhana adalah pola hidup sehat ya pola hidup sehat apa itu S-H-E-H-A-T S seimbang gisi makanan yang seimbang usia muda jangan makan fast food dimana tidak ada sayuran hanya lemak-lemak saja yang dimakan terus kemudian E enyahkan rokok stop rokok dari sekarang usahakan berhenti merokok terus hanya hindari stres ini yang susah gimana cara menghindari stres ya kita harus berpikir positif pola hidup yang sehat olahraga cukup ya kan terus A awasi tekanan darah sekarang saya tanya nih dokter Nisa dokter Vito dalam bulan ini berapa kali cek tensi dua waduh itu langsung menusuk ya ya kan kita sendiri itu kadang tidak ini tidak menyadari bahwa kita tidak mengawasi tekanan darah kita secara optimal karena itu pada pasien-pasien atau orang yang berisiko atau punya faktor keturunan usahakan punya latensi awasi tekanan darah begitu tekanan darahnya sudah ada tinggi harus berobat pola hidup sehat dan yang T yang terakhir adalah teratur berolahraga itu yang penting dengan berolahraga hidup kita sehat kenapa pikiran kita tenang kita gembira endorfin kita muncul sehingga kita happy dan itu akan bisa mencegah penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita sehat semua selalu karistisikan terus hidup sehat tiap saat ini sampai Jumat pukul 13 sampai pukul 14 kami ambil diri dulu ya karena kita mau hidup sehat di pola raga juga di sini saya Dr. Fitil Damai dan saya Dr. Tengku Anissa Indonesia hidup sehat terima kasih dokter terima kasih terima kasih